Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Tomsel Gebang disini ada handphone Infinix 12i atau modelnya itu X665B jadi untuk kasusnya itu handphone ini lupa sandi lupa pin lupa pola ini ini sudah saya coba beberapa kali tapi tetap tidak berhasil hal yang perlu teman-teman lakukan tinggal merisetnya ya sebentar ini nunggu sampai ini selesai sebelum meriset Hai teman-teman handphone ini harus kita matikan terlebih dahulu seperti ini ya ya kita matikan terlebih dahulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita matikan setelah itu jangan lupa untuk bagian sim card ataupun memori harus kita lepas biar data yang ada di memori itu tidak terhapus seperti ini untuk cara masuk ke recovery mode tekan tombol power dengan volume atas secara bersamaan seperti ini tahan kemudian lepas tombol power sampai masuk tulisan peringatan seperti ini setelah itu kita tekan tombol power disambil ke volume atas ya seperti ini tekan tekan tombol power ya seperti itu ya ya gitu ya jadi tekan tombol power terlebih dahulu kemudian tekan tombol volume atas secara bersamaan ya kemudian kita harus kita pilih web data al untuk ke bawah menggunakan volume bawah untuk ke atas menggunakan volume atas kita pilih web data untuk cara ini itu semua data yang ada di handphone termasuk foto video kontak termasuk dan data sandi ya ini akan terhapus kemudian kita pilih factory data reset kemudian tekan tombol power seperti itu ya Hai seperti ini ayat tadi untuk cara mengeksekusinya itu harus tekan tombol power ya ini sudah selesai web data komplit setelah itu pilih reboot system now tekan tombol power juga seperti itu guys ini cara itu sangat mudah teman-teman bisa mempraktekannya tunggu beberapa saat sampai proses loadingnya selesai biasanya itu handphone ketika habis di riset pasti membutuhkan waktu beberapa menit Hai semoga aja cepet ya guys Hai ya Alhamdulillah guys ini tandanya sudah berhasil kemudian kita konfigurasi ya kita pilih bahasa Indonesia ini kita harus pilih ini dia bahasa Indonesia kemudian kita pilih mulai setelah itu tunggu sebentar ini ada tanda kuncinya ya berarti ini handphone masih terkunci kemudian ini kita pilih negara mana tuh negara Indonesia dong kemudian berikutnya kemudian kita lewati saja ya ini kan tidak bisa kita lewati jadi kita harus masuk ke jaringan wifi atau paket data lah kita udah biasa menggunakan jaringan wifi seperti ini kalau seperti ini biasanya minta akun Google ya biasanya semoga aja nggak minta Sandinya itu ini teman-teman bisa terhubung terhubung sendiri ya ya ini dia sudah terhubung ke jaringan internet intinya masuk ke jaringan internet lah setelah itu kita checklist kemudian berikutnya tunggu beberapa saat sampai prosesnya itu selesai ini sedang menyiapkan ponsel anda semoga aja nggak minta akun Google nya ya semoga aja tidak dapat tersambung wah ini jaringannya nggak bener ini coba lagi coba jaringan ini kok nggak bener ini jaringannya ini kurang bagus ya jaringannya ya mana ini ini harus menggunakan jaringan yang bagus lain lagi gangguan kayaknya ya ini dia sudah masuk kemudian kita berikutnya kita coba lagi semoga aja berhasil ya ini dia sudah kita lewati ya setelah itu kita pilih jangan jangan salin ya ini dia ternyata ini harus masukkan akun Google ya ini kan sebelumnya nggak bisa kita pakai jadi kita harus menggunakan akun Google saya ya itu seperti itu nanti teman-teman tinggal masukin akun Google yang terdaftar di handphone ini ingat jangan sampai lupa kalau lupa ya nanti ada langkah berikutnya deh nanti untuk langkahnya itu ada di link di bawah ini guys itu ya ok bye